Intro Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa Melaksanakan Pelantikan Pengurus IKA Fakultas Pasca Sarjana di Lingkungan Undiksa Periode 2023-2026 pada Rabu 25 Oktober 2023 Momentum ini sekaligus sebagai ruang untuk menyatukan komitmen Mendukung pencapaian target Undiksa Salah satunya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PT NBH Pelantikan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum IKA Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel Dalam arahannya, ia menyampaikan IKA merupakan sebuah bagian dari Undiksa Oleh karena itu, harus bisa membuat program kerja untuk mendukung percepatan terwujudnya visi Undiksa Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan ke depan harus dibingkai dengan Trihita Karana Prof. Jampel yang kini menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Undiksa Lebih lanjut menegaskan, program kerja utama yang harus dibuat oleh IKA Undiksa Adalah yang sejalan dengan arah kebijakan rektor Yaitu menjadikan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership atau IRWEL Dan juga Perguruan Tinggi Badan Hukum PT NBH Program kerja yang didilai perlu dirancang ke depan Adalah memantapkan pelaksanaan atau peningkatan publikasi ilmiah IKA Undiksa diharapkan bisa memiliki jurnal-jurnal ilmiah bertaraf nasional dan jurnal internasional berreputasi Kita sebagai alumni juga akan diakui secara nasional dan jurnal internasional Ini kan memang harus sesuatu yang saling stick and give ya Kita di IKA memberikan sesuatu pada lembaga seperti semuanya Saya ingat ya pesubahan selana-selana seperti Pasca Sarjana Alumni Undiksa sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia Oleh karena itu, seluruhnya diajak untuk mengambil peran dalam mempromosikan Undiksa ke kalayak yang lebih luas Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Acara ini diproduksi oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.